Sejarahnya kosub itu? Iya, pertama mereka ada pisang dulu mah, pikul, maka mikul dulu mah Oh, makanya di bisnya itu ada gambar pisang mbak ya Emang jualan pisang dulunya mbak? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat wayah kia buat para penggemar dan pemerhati bis Sukabumi Bogor Saat ini saya sedang berada di Cilengsi di depan poolnya bus kosub bersama kosub Mari kita ke dalam Setelah diizinkan masuk Saya diperbolehkan untuk lihat-lihat keadaan pool Saya sudah berada di dalam pool bis kosub Di belakang saya ini ada dua unit medium mesin isusu Dapat nelangan dari perusahaan bis di Bali Makanya liperinya beda sama bis kosub yang lainnya Sebelum keliling-keliling pool kita tanya-tanya dulu Mengenai sejarahnya keberadaan bus kosub di Cilengsi Makanya gambarnya pisang, kembok Di Manggarin dulu kan kita jualan pisang Oh, dari jualan pisang Jualan pisang Namanya di pasar kan kita Kita ketiap hari ngambil sama orang Kalau kelepasan sini bayarnya kan ada dua tiga bulan Satu bulan baru orang nangis hingga belum dapat uang Akhirnya kesulitan keuangan gitu Si reparansirnya Bukan, kita hanya ini Oh, kita hanya terus jadi kebis itu? Ya, gimana supaya nyari uang konten gitu Hmm Kan, kalau tidak lanjut kan kita justru beberapa tahun itu begitu Dulu sempat punya Sukabumi Bekasi ya, bah ya? Tahun 80-an Belum, ini Apa namanya mobil ini Terawang Oh, bukan kosub itu pernah Sukabumi pernah? Iya, bukan kosub itu, mah Dulu kan saingan ulang kosub itu dari dulu Kosub itu tadi dari awal usaha anggutan Saingan ada banyak Sempet oplet bukan, bah? Kompet udah Dulu masih jaman ini kan jalan-jalan dosa kan Samsung, pang lejar ini Terus ada sahati, ada berkah Dari dulu itu anggutannya masih Mulai anggutannya mulai tahun 66 66 66 Jadi disini mulai Hehehe Ceritanya Toyota itu gimana, Pak Cirojo? Ceritanya kita ikut lelang Ikut lelang di? Hmm... Di... Bank Dagang Indonesia Hmm... Dapet tuh Toyota DA Ceritanya memang gak punya uang Waktu itu kita belum beli uang Belum pernah disini ada uang ya? Iya Toyota DA itu dibeli lah buat angkutan Ya... Angkutan kita lelang Terus sebetulnya Dapet Kita gak punya uang Tapi berani lelang Hmm... Buat track mana tuh, bah? Yang Toyota itu? Jonggol dulu Jonggol Cuma dua Oh, cuma dua Ikut lelang itu kalau gak lelang Mobil cuma ada yang ikut lelang cuma lima Cuma lima Pertama saya perolet Terus saya perolet juga Terus saya dendut Barang-barang sama bintang tiga kan dulu itu Oh, sama bintang tiga Iya, lelang dulu Dapet juga Saya tuh tiap lelang disana sama orang tua gak pernah dapet ini Gak pernah punya uang Maksudnya usaha bersama itu dari tahun 66? Iya, udah dari tahun berapa bukan 66 lagi Sejaman waktu itu usaha bersama sih Usaha bersama, itu keluarga semua? Ya, sebetul sih kalau kita keluarga sih Belum-belum semua keluarga semua sih Nah, turun di bis, main di bis tahun? Yang 66 demenain bis Oh, bis 66 Berapa unit? 65, kalau gak salah 65 udah udah ada Berapa unit tuh, bah? Pertama cuma satu Satu Ya, Mercy apa yang Toyota? Apa Sprolet? Tahun masih ini, tahun ini Sprolet Sprolet Jurusan? Jurusannya Jelansi Jakarta Jurus Jelansi Jakarta Oh, usaha bersama disikat jadi kosub Karena untuk menginjain badan hukum Maksudnya kita kan mau pengen maju Karena pinjamin itu kan ada badan hukum Sudah dari dulu Perusahaan bus kosub ini Sering mengikuti lelang Dan ini juga dua unit Hasil lelangan juga di Bali Kita lihat unitnya seperti apa Bus medium Seat 35 Mesin isusu ini Terima kasih Mari kita lihat interior dalamnya Bus kosub medium Mesin isusu Mesin isusu C35 Karoseri Adiputro Seperti inilah interior dalamnya Bus medium kosub Dan ini baru saja tiba dari Habis nganter rombongan ke Ciatar Dan ini lagi dibersihkan Besanya Sampai jumpa di masa kejayaan PO Kosub ini pool penuh dengan bus pariwisata maupun yang reguler itu dulu yang reguler pakai big bus dan sekarang untuk regulernya tinggal rute Cibinong Tanjung Priuk dan Cibinong Kampung Rambutan menggunakan bus medium terima kasih telah menonton! rata-rata unit busnya ini memang sudah berumur tetapi biarpun begitu rejekinya lancar masih banyak yang ngorder ini bus pariwisata Kosub dan Alhamdulillah bisa menghidupi para karyawannya banyak bus legend dari Bogor dan Sukabumi yang tumbang karena kalah saing dengan bus-bus baru dan pariwisata ini memang sangat berat persaingannya banyak bermunculan bis-bis wisata baru dengan unit-unit baru banyak PO legend yang telat di permajaan unit yang akhirnya ditinggalin para pelanggannya tapi di Kosub ini masih banyak yang ngorder dan dulu terkenal dengan nama bus kuburan karena di setiap kuburan itu banyak bus Kosub artinya ini dipakai wisata jarah seringnya bus Kosub ini dari zaman dulu sampai sekarang dan bus regulernya yang medium juga cuma beberapa unit yang jalan karena banyak PO baru dan penumpang juga semakin sedikit sudah bertahan juga sudah bagus di zaman sekarang ini dan yang reguler itu sekarang menggunakan bis kecil tujuan kampung rambutan Cibinong dan Cibinong Tanjung Priuk terima kasih banyak buat yang udah nonton like, komen, share, dan subscribe haturnohon, haturnonpisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe ikuti terus channel bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.